Terima kasih telah menonton Sebagai kesepakatan pembangunan global Rencana aksi global ini untuk 15 tahun ke depan Mulai dari 2016 sampai 2030 Tetapi pada bulan Desember 2019 Dunia dihebohkan dengan adanya wabah pneumonia Yang disebabkan oleh virus corona yang terjadi di Wuhan Dan sekarang sudah menyembar ke seluruh penjuru dunia Wabah ini dinamakan COVID-19 Terus, bagaimana bisa kita mencapai tujuan dari SDGs tersebut Di tengah pandemi atau pasca pandemi? Selamat datang di era baru Sustainable Development Goals atau SDGs Merupakan suatu aksi rencana global yang disepakati oleh seluruh pemimpin negara Termasuk Indonesia Guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurir kesenjangan, dan melindungi lingkungan Ada 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai di tahun 2030 Di Indonesia, kasus COVID-19 terus bertambah Di mana COVID-19 ini mempengaruhi di semua sektor Termasuk di 17 tujuan dari SDGs Seperti penduduk miskin semakin miskin dan kelaparan Tenaga bedis terus dilakukan tapi belum ada penurunan kasus Dan COVID-19 ini juga merampas pendidikan Di mana itu mempengaruhi kualitas dari pendidikan itu tersebut COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia Banyak perusahaan yang gulung tikar, PHK massal, penurunan impor, penikatan inflasi, dan banyak kerugian pada sektor pariwisata Pandemi ini membuat sampah bertebaran di mana-mana Baik itu di darat, sungai, laut Seperti masker, APD, hand sanitizer, serung tangan yang dapat memicu merusaknya lingkungan Apakah COVID-19 ini akan menghentikan kita? Saat ini pemerintah dan masyarakat mulai perlahan bangkit dari keturpukan dalam menghadapi COVID-19 Seperti pembentukan program bantuan untuk warga yang kurang mampu Telah tersedia vaksin COVID-19 yang akan diberikan secara gratis Makin banyak UMKM atau akronim usaha dari Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di media sosial Dan ada tiga jenis masker untuk virus corona yang disarankan kepada masyarakat Pertama, sesuai anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker kain ketika beraktivitas di luar rumah Seperti saat bekerja atau membeli keperluan bulanan Selain itu, masker kain tidak boleh digunakan sebanyak dua kali Jadi, sebisa mungkin cucu masker kain tersebut setelah satu kali pemakaian Kedua, masker bedah adalah jenis masker sekali dipakai yang sangat mudah dijumpai Atau sering digunakan oleh para petugas medis Masker ini sangatlah efektif untuk menjaga penularan virus corona Tetapi, meskipun efektif karena stok yang terbatas Makanya, masker ini lebih diutamakan kepada petugas medis Atau orang yang sakit untuk mencegah penularan virus corona Ketiga, masker N95 Adalah jenis masker yang sangat efektif dan cenderung lebih mahal dari masker bedah Meskipun sangat efektif, masker N95 ini tidak disarankan untuk penggunaan sehari-hari Makanya, masker N95 ini lebih diperuntukkan kepada orang yang benar-benar kontak langsung Kepada penderita COVID-19 Seperti petenaga medis yang berada di ruang isolasi khusus COVID-19 Atau berada di ruang EGD Kita tidak bisa memilih kapan COVID-19 berhenti Kita tidak bisa memperlambat Justru seharusnya kita mempercepat We have understanding We have purpose We have passion Kita seharusnya tidak khawatir akan COVID-19 ini Melainkan, kita seharusnya khawatir akan ketidakmampuan kita sekarang There is one thing only human can do That's dream So, let us dream big So, let us dream big